Udah Del, gak jadi beli aja. Lagian juga kalau dijual ke anak-anak, kemahalan. Yaudah deh Pak, kita gak jadi beli. Gimana sih Pak? Percuma saya nunggu lama-lama disini. Hanya buang-buang waktu saja. Eh Pak, kalau waktu Bapak kebuang-buang, saya bantuin munut ya Pak. Fresh lo. Gimana sih Pak? Mahal gak Pak? Saya jamin, buku-buku ini harganya paling murah Pak. Tapi saya ambilnya beberapa aja ya Pak? Boleh Pak. Berapa Pak harganya? 300 ribu Pak. Ngapain ngunatin gue Del? Lo gak ngerti Simon. Maksud lo? Iya lo kan bagian keuangannya. Lo gak harus bayar dong. Ya Del, uangnya kan udah gue beli makanan. Nyutinya tuh tinggal 100 ribu. Eh Mon, Mon. Lo harus ingat apa patah dong. Berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya? Bersakit-sakit dahulu. Kalau sakit, lo jangan berenang. Itu gue harus ke Bang dulu dong, Del. Ya Pak, kelamaan dong Pak. Pakai ATM aja Pak. Iya Mon, lo pakai ATM. ATM? Emang kita punya ATM? Ah, gak ngerti lagi. ATM itu anjungan tunai muklis. Iya, iya ya. Yaudah tunggu. Gue KTM dulu. Ya jangan dulu. Sekarang KTM-nya. Iya, gue KTM sekarang. Tuh Pak, saya bingung. Nggak-nggak harus muter. Lo disini kan bisa ya Pak ya? Iya Pak. Satom, kerjaan tidur mulu. Kerjain lo. Maling Chris, ada Maling. Maling. Mana petungan gue? Apaan lo Chris? Gue nyari kajikan Boman. Ya. Buru kabur Malingnya, Chris. Nih. Lo ngerjain gue lo Mon. Ganggun gue tidur aja lo. Gini Chris. Gue ada cerita Chris. Sebelum lo cerita, gue udah tahu ujung ceritanya. Hebat lo Chris. Malah gue tahu jawaban cerita lo Mon. Apaan coba? Jawabannya. Oh enggak. Gimana buat beli buku ya? APM aja kabur. Gimana Mon? Beres kan? Beres apanya? Belum juga gue ceritain yang intinya. Udah kabur duluan si Muklis. Beres gimana bayar bukunya? Ya gimana dong Del? Pak. Kita ngotang aja dulu ya. Wah. Enggak bisa pak. Harus cash. Udah Del. Enggak jadi beli aja. Lagian juga kalau dijual ke anak-anak. Kemahalan. Ya udah deh pak. Kita enggak jadi beli. Gimana sih pak? Percuma saya nunggu lama-lama disini. Hanya buang-buang waktu saja. Eh pak. Kalau waktu bapak kebuang-buang. Saya bantuin ngungut ya pak. Stress lo. Wah. Lo berdua lagi seneng-seneng ya. Lo masih berani ke sini Chris? Tadi gue ke pangkalan lo. Belum juga gue selesai ngomong. Badan main kabur aja lo. Bukannya gitu Mon. Del. Gue lagi ada objekan motor lagi nih. Gue perlu modal. Balikin dong uang gue. Untuk yang mana? Itu yang kemarin lo pinjem Mon. Katanya lo janji. Kalau lo berdua ketemu gue. Utang lo mau dilunasin. Siapa yang mau lunasin? Sini Chris. Untuk sini. Ayo Del. Lo masih inget gak? Waktu di pangkalan lo. Kita duduk bertiga kayak gini. Inget Del. Inget apaan? Lo minjem duit sama gue 300 ribu. Nah. Lo inget gak? Gue janji apaan? Kalau lo berdua ketemu gue lagi. Berarti utang lo berdua impas. Nah. Apaan lagi yang mau lo tagi? Jadi duit gue? Jadi duit gue mana Del? Inget Liz. Lo masih inget gak? Waktu gue sama Abdel. Sebelum ninggalin lo. Gue ngingetin apaan? Inget Mon. Apaan? Kalau gue ketemu lo berdua lagi. Berarti utang lo berdua impas. Nah. Apa lagi yang mau lo tagi? Oh iya ya. Berarti utang lo berdua impas dong. Lo inget? Nah. Berarti kita impas nih. Gak ada utang-piutang lagi. Lega kan lo? Lega Del. Gue Del. Gini Clis. Gue sama Temon kan abis ngajar. Panas. Kausan. Bibir pecah-pecah. Susah buang air besar. Lo panas dalam dong berdua. Bukan gitu maksudnya Clis. Kita berdua nih kelaperan. Nah lo tolongin ya. Beliin. Nasi dua bungkus. Ah. Enggak. 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 Enggak.